Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Budi Dan materi kali ini kita akan membahas mengenai strategi publikasi konten Nah materi ini sangat penting untuk diikuti dan dipahami Agar konten yang sudah susah payah kita buat dan upload Bisa mendapatkan banyak views yang tentunya akan sangat berpengaruh ke perkembangan akun sosial media kita Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian apa itu strategi publikasi atau publication strategy Pernahkah kamu mengenal istilah strategi publikasi? Jika belum, kamu sebagai content creator harus memahami dengan benar tentang strategi publikasi Jika kamu baru aja membuat suatu konten, apakah kamu hanya akan membiarkan konten tersebut diam saja Sehingga tidak ada audiens yang melihat dan mengetahui kalau kamu memiliki suatu konten Atau membagikannya kepada rekan terdekat Kemudian meminta untuk dibagikan ke sosial media mereka Atau mempromosikannya di berbagai media digital Nah itulah yang dimaksud dari strategi publikasi Kita akan masuk ke pengertian dari strategi publikasi terlebih dahulu Kita mulai dari pengertian publikasi Publikasi berasal dari bahasa latin publicatio yang berarti pengumuman atau upaya membuat suatu hal jadi diketahui oleh umum Publikasi merupakan suatu kegiatan di mana seseorang atau kelompok mengumumkan hasil informasi atau konten yang perlu untuk diketahui oleh umum atau publik Setelah membahas tentang pengertian dasar publikasi, kita akan masuk ke pengertian dari strategi publikasi Strategi publikasi akan membantu konten creator untuk meningkatkan konten engagement, menganalisis audiens, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari audiens secara langsung Sehingga konten creator bisa memastikan bahwa strategi yang diterapkan sudah relevan dengan isi konten yang dibuat Oke selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis strategi publikasi Sebagai konten creator, kamu perlu mengetahui berbagai jenis strategi publikasi Ada dua jenis strategi publikasi, yaitu organic publication strategy dan paid publication strategy Menurut kamu, apa perbedaan dari kedua jenis tersebut? Mari kita pelajari bersama mengenai jenis-jenis strategi publikasi Yang pertama adalah publikasi organic atau organic publication Publikasi organic merupakan strategi yang menghasilkan lalu lintas atau traffic ke channel atau konten kamu dari waktu ke waktu secara gratis Strategi ini termasuk posting konten rutin, posting tamu atau guest post, tweet organic, dan ketika teman share konten kamu Pemasaran organic menggunakan SEO atau search engine optimization, media sosial, dan berbagai saluran media digital lainnya Untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand maupun kesadaran akan konten kamu Nah berikut merupakan penerapan strategi publikasi konten secara organic Website Kamu sebagai content creator dapat membuat suatu profile web yang berisikan tentang siapa kamu, pengalaman kamu, expertise kamu, katalog konten videomu, hingga kontak bisnis kamu Dengan adanya website ini, profile diri atau channel kamu akan lebih terlihat kredibel Meningkatkan nilai personal brand atau channel brand, dan tentunya akan meningkatkan traffic yang datang ke kontenmu SEO, singkatan dari search engine optimization Yang berarti kamu akan mengoptimasi kontenmu di mesin pencari seperti halnya Google Dari sisi Google, SEO merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google Google memiliki tool bernama Webcrawler Webcrawler inilah yang membantu Google mengumpulkan berbagai konten di internet Menyimpannya ke database atau lemari penyimpanan mesin pencari, hingga mengolahnya Untuk bentuk penerapan SEO, kamu sebagai konten creator dapat membuat blog site Blog site tersebut akan merisikan artikel-artikel yang di dalamnya terdapat hasil embed video dari YouTube dan penjelasan isi videonya Untuk pembuatan blog site pribadi, kamu bisa memanfaatkan Medium.com atau WordPress Jadi, konten kamu bukan hanya dapat traffic dari YouTube saja, tapi juga dari mesin pencari Google Email Marketing Sebelumnya, kamu dapat mengumpulkan data-data email audience terlebih dahulu Kamu bisa mendapatkan data emailnya dari cara memberikan e-book gratis, artikel khusus gratis, video khusus gratis, atau semacamnya Lalu, ketika kamu ada mengupload video baru di akun media digital kamu, kamu bisa menginfokan video tersebut melalui cara email marketing atau email blast Untuk cara email marketing secara free alias gratis, kamu bisa menggunakan web aplikasi yang bernama MailChimp Namun dibatasi dengan maksimum 2000 kontak untuk yang versi gratis YouTube Post YouTube Post Kamu dapat mempublikasikan kontenmu dengan cara melakukan posting konten video ke YouTube Di YouTube, kamu bisa memasukkan judul konten, kategori konten, deskripsi konten, serta memasukkan tag yang sesuai dengan kontenmu Instagram Post Cara kerja strategi publikasi via Instagram, yaitu kamu bisa mempublikasikan konten di Instagram tanpa menggunakan Instagram Ads Kemudian, kamu dapat memasukkan deskripsi caption yang dapat menarik perhatian audience serta penggunaan hashtag yang tepat Hindari menggunakan kata-kata yang mengandung unsur negatif dan konten sensitif Kamu juga dapat melakukan Instagram Live untuk menginfokan konten terbaru kamu Setelah membahas Instagram, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas Facebook juga Kamu juga bisa melakukan posting konten di Facebook secara organik atau tanpa menggunakan Facebook Ads Kamu bisa membuat Facebook page terlebih dahulu, lalu Facebook page tersebut dikoneksikan ke akun Instagram Untuk mengupload konten di Facebook maupun Instagram secara lebih terstruktur dan terjadwal Kamu bisa menggunakan facebook.com slash creator studio Tiktok Post Cara strategi publikasi melalui Tiktok Post yaitu kamu melakukan posting konten di platform Tiktok tanpa menggunakan Tiktok Ads Lalu menyesuaikannya dengan trending FVP atau for you page yang tersedia Seperti konten, sound, ataupun hashtag Jika mengikuti alur FVP dengan benar, maka traffic konten yang didapatkan akan meningkat Kamu juga dapat melakukan Tiktok Live untuk menginfokan konten terbaru kamu Chatting App Kamu dapat menyebarkan kontenmu melalui aplikasi chatting sebagai berikut Whatsapp Menggunakan Whatsapp Story, Group Whatsapp, dan Personal Whatsapp yang relevan Line Line Post, Line Story, Group Line dan Personal Line yang relevan Begitu juga dengan Telegram, Group Telegram, dan Personal Telegram yang relevan Selanjutnya kita bahas paid publication atau yang berbayar Publikasi berbayar merupakan strategi tercepat untuk konten kamu bisa menjangkau audiens yang lebih luas Dengan publikasi berbayar, kamu membeli atau membayar iklan yang memungkinkan kamu menargetkan audiens secara spesifik Berdasarkan umur, interest, keyword, lokasi, gender, dan lain sebagainya Berikut merupakan jenis publikasi berbayar yang perlu kamu ketahui Google Ads Google Ads merupakan fitur iklan berbayar yang muncul di pencarian Google Untuk dapat menampilkan iklan berbayar atau paid search tersebut Pengiklan tentu harus membayar agar iklan bisa ditampilkan dengan menggunakan kata kunci atau keyword tertentu yang relevan dengan kontenmu Untuk pemasangan Google Ads, kamu dapat menuju ke ads.google.com Google Display Network Google Display Network merupakan iklan yang ditampilkan dalam bentuk display ads Display ads ini bisa berupa iklan berbentuk teks Ataupun berbentuk visual yang akan tampil di web yang sudah bekerja sama dengan Google Email Marketing Sebelumnya, kamu dapat mengumpulkan data-data email dari audiens atau sering disebut leads terlebih dahulu Kamu bisa mendapatkan leads dari cara membelikan umpan untuk audiensmu seperti e-book gratis, artikel khusus gratis, video khusus gratis, atau semacamnya Lalu, ketika kamu mengupload konten video baru di akun media digital kamu, kamu bisa menginfokan video tersebut melalui cara email marketing atau email blast Untuk cara email marketing secara paid alias berbayar, kamu bisa menggunakan salah satu web aplikasi berikut Apakah kamu mengetahui detik.com, kompas.com, tempo? Ya benar, ini adalah bisnis media-media besar di Indonesia Untuk mempublikasikan kontenmu secara masif, kamu bisa mengajukan untuk publikasi konten di media-media besar Untuk yang berkaitan dengan media, kamu juga mempublikasikan kontenmu melalui paid promote Paid promote ini adalah jasa layanan promosi dengan biaya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara jasa promosi dengan kamu sebagai pengguna jasa tersebut Akun-akun yang menyediakan paid promote tersedia di platform media sosial dengan pengikut yang relatif banyak, serta memiliki engagement rate yang tinggi Jadi, kontenmu akan dipublikasikan di akun paid promote YouTube Ads Untuk menjangkau audiens yang lebih luas di platform YouTube, kamu dapat memasarkan kontenmu melalui strategi YouTube Ads Untuk pemasangan YouTube Ads, kamu dapat menuju ke youtube.com.ads Hasilnya, view dari kontenmu akan meningkat secara signifikan Facebook dan Instagram Ads Jika kamu sering melihat iklan yang tersedia di Instagram feed, story, atau reels, ataupun di Facebook feed, stories, atau messenger Maka hal tersebut merupakan strategi publikasi berbayar melalui Facebook dan Instagram Ads Untuk pemasangan Facebook dan Instagram Ads, kamu dapat menuju ke link berikut facebook.com.business.ads atau business.facebook.com.adsmanager Di tahap awal, kamu perlu membuat Facebook Page, Facebook Business Account, dan Facebook Ads Account terlebih dahulu untuk menggunakan Facebook Ads Dashboard Kamu juga bisa menerapkan klik tombol promote pada konten Instagram atau klik boost post pada konten Facebook untuk kontenmu memiliki jangkauan audiens yang lebih luas TikTok Ads Jika kamu sering melihat iklan yang lewat di FUP TikTok, maka hal tersebut disebut sebagai strategi publikasi melalui TikTok Ads Jadi, TikTok Ads seperti halnya Facebook dan Instagram Ads, namun iklan ini berada di TikTok kamu dapat memasangnya melalui ring berikut ini Ads.tiktok.com Influencer Marketing Dengan cara ini, kamu dapat bekerja sama dengan satu atau beberapa influencer baik skala kecil, menengah, ataupun besar untuk dapat mempublikasikan kontenmu salah satu contoh penerapannya, para influencer yang sudah bekerja sama dengan kamu itu membuat video review atau reaction dari kontenmu lalu menguploadnya di masing-masing akun media digital influencer tersebut Nah, itulah strategi-strategi publikasi konten yang bisa kamu terapkan sebagai seorang video content creator kamu dapat memilih apakah ingin menerapkan strategi organik atau berbayar atau kombinasi keduanya strategi publikasi organik akan lebih berkelanjutan atau sustainable sedangkan strategi publikasi berbayar akan lebih cepat atau fast result Jadi, apa pilihanmu? Harap bisa memaksimalkan waktu, tenaga, uang, dan pikiran yang kamu habiskan disini secara efektif dan efisien agar tingkatan atau level content creator kamu semakin meningkat, bukan melainkan menurun ataupun menghilang Ingat ya, efektif plus efisien Kamu pasti bisa creator Remember, positive content creation is your lifestyle